Nah ini garis besar dalam perencanaan pembangunan di desa, ini mulai dari proses sampai ke legalitas. Prosesnya melalui penyusunan penyiapan oleh tim, kemudian menyusun musyawarah desa, musrembang desa, dan musyawarah BPD. Ini proses-proses untuk perencanaannya. Kemudian harus partisipatif, ini selain melibatkan dalam pelaksanaannya, selain melibatkan kelembagaan desa, pemerintah desa, ini juga ada BPD, lembaga desa, lembaga ada desa, dan juga unsur masyarakat. Ini ada partisipasi dari mitra-mitra desa, mitra-mitranya pemerintahan desa di desa. Rencana pembangunan desa dibahas, disepakati, dan diusulkan masyarakat desa melalui musyawarah desa dan musrembang desa. Kemudian rencana pembangunan desa disusun dalam bentuk PERDES, RPJM desa, dan RKP desa. Tentu saja kalau nanti sudah diputuskan dalam musyawarah desa, sudah terbentuk RPJM desa, RKP desa, ini sekali lagi jangan hanya seremonial, jangan hanya yang penting ada RPJM desanya, yang penting ada RKP desanya, tapi ini benar-benar nanti dibentuk secara legalitasnya, ada PERDES-nya. PERDES inilah menjadi salah satu nanti pedoman dalam Bapak-Ibu melaksanakan perencanaan sampai nanti ke evaluasinya. Penyusunan RPJM desa, ini rancangan RPJM desa memuat visi-misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan RPJM desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, dan prioritas program dan kegiatan dari kabupaten kota. Nah ini yang Bapak-Ibu sekalian, ada area-area resiko yang selama ini sering terjadi Bapak-Ibu sekalian, yang memang di RPJM desa tidak ada, kemudian tiba-tiba muncul di dalam RKP desa. Di dalam RKP desa tidak muncul, tiba-tiba muncul ada di APP desa. Nah ini yang rangkaian-rangkaian ini semuanya Bapak-Ibu sekalian harus sinergi, harus ada kesinyambungan, dan juga harus nyambung. Nah untuk rancangan RPJM desa, ini ada tim yang menyusun di situ, ada penyusunan RPJM desa itu adalah terdiri dari 7 sampai dengan 11 orang. Ini mulai dari kepala desa selaku pembina, sekdes selaku ketua, kemudian ada ketua LPM selaku sekretaris, anggota berasal dari perangkat desa, LPM, kemudian KPMD, dan unsur masyarakat lainnya. Dan juga melibatkan, jangan lupa juga ada unsur perempuan, keterlibatan perempuan dalam penyusunan RPJM desa ini. Nah untuk tim ini ditetapkan dengan SK Kepala Desa. Nah kemudian penyelenggahan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten ini memang menyesuaikan Bapak-Ibu sekalian dari RPJM desa yang kita susun adalah menyelaraskan atau harus menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Kota. Nah untuk selanjutnya ini ada pengkajian keadaan desa, nah ini yang Bapak-Ibu sekalian dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, tentu saja kita tidak hanya tadi terkait dengan kemauannya Kepala Desa, tidak hanya kemauannya BPD, tapi benar-benar ini mengikuti apa yang ada terkait dengan data-data yang ada di desa, keadaan desa, potensi yang ada di desa. Nah pengkajian ini dilakukan oleh tim penyusun kegiatan pengkajian desa meliputi penyelenggaran pemerintahan desa, kemudian penggalian gagasan masyarakat, penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa, kemudian penggalian gagasan dilaksanakan melalui musyawarah desa. Alat kerja kalender musim ini juga harus menjadi bahan dari pertimbangan untuk mengkaji desa. Bapak-Ibu kalau mau akan merencanakan pembangunan-pembangunan desa harus melihat juga musim-musim yang ada di desa, mau itu jangan sampai kita mau mengecor jalan, tapi ada pas musim hujan, jadi mungkin tidak maksimal hasilnya. Nah hal-hal yang kecil-kecil ini juga harus dilihat datanya dan melihat keadaan yang sebenarnya di desa Bapak-Ibu sekalian. Laporan untuk terkait dengan pengkajian keadaan desa, ini laporan dituangkan dalam berita acara, kemudian disampaikan juga laporan kepada KADES, KADES menyampaikan kepada BPD untuk persiapan musyawarah desa. Nah ini ada kesinkronan Bapak-Ibu sekalian, BPD, Kepala Desa itu tidak memutuskan sendiri, jadi kalau mereka sudah mendapatkan keadaan dalam pengkajian keadaan desa, Kepala Desa itu menyampaikan kepada BPD, dan BPD untuk menyiapkan untuk melaksanakan musyawarah desa. Nah, musdes perencanaan sekarang yang dilakukan dalam musdes perencanaan diselenggarakan oleh BPD. Nah ini yang harus ada kesinambungan tadi Bapak-Ibu sekalian, dari laporan yang ada dari Kepala Desa, kemudian BPD langsung menyelenggarakan musyawarah desa, musyawarah desa untuk perencanaan. Mungkin banyak yang sekarang ini masih di desa-desa, musdes itu dilaksanakan oleh Kepala Desa, yang menyelenggarakan Kepala Desa. BPD tidak diundang, BPD tidak diajak, nah ini yang mungkin fakta-fakta yang terjadi saat ini, mudah-mudahan setelah adanya webinar ini, ada perubahan-perubahan yang terjadi, inilah yang sebenarnya harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa. Nah, dalam melaksanakan musyawarah desa, yang diselenggarakan oleh BPD, itu adalah membahas dan menyepakati laporan hasil pengkajian desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa, yang dijabarkan dari visi misi Kepala Desa, dan rencana prioritas kegiatan. Nah, kemudian hasil kesepakatan musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara, dan hasil kesepakatan menjadi pedoman dalam pemerintahan desa, dalam menyusun RPJM desa. Nah, ini yang Bapak-Ibu sekalian sekali lagi, berita acara-berita acara ini juga harus ada, baik ini di lingkup di intern dari BPD itu sendiri, karena ini juga akan menjadi penelitian, ataupun bahkan nanti arsip di BPD itu sendiri, arsip terkait dengan musyawarah desa dalam perencanaan. Jadi, kalau nanti di pengawasan kinerja Kepala Desa, dalam evaluasinya, dalam mengawasi, itu harus berpedoman pada hasil-hasil dari musyawarah desa ini. Terima kasih telah menonton!